hai 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 senior kembali lagi di junior for gaming di video kali ini saya akan memberikan jawaban ataupun membahas tentang di video kemarin yaitu kejanggalan di cover class of clans terbaru yaitu berbentuk aneh yang di bawah goblin sebelumnya untuk kalian yang melihat video ini berikan komentar kalian dan juga jangan lupa untuk like ataupun disclaimer dan juga subscribe channel saya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya dan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel saya dan disini kita akan membahas covernya kalian bisa melihat gambar di ini disini yaitu di di bawah goblin itu terdapat sebuah batu ataupun banyak yang mengatakan bahwa itu golem namun sebetulnya kalaupun itu golem itu bentuk kepalanya pun berbeda golem itu memiliki kepala datar sedangkan yang ada di gambar disini adalah berbentuk oval ataupun setengah lingkaran ya dan dibawahnya itu matanya ada yang berwarna ungu itu seperti mata meluarkan cahaya ungu seperti mata golem dan disini ciri-ciri yang menyerupai dari bentuk disitu adalah golem jadi disimpulkan bahwa itu kemungkinan adalah pecahan dari golem ataupun golem yang besar yang berada di dalam air dan kalian bisa melihatnya sendiri kalian melihat bedanya disini gambar covernya dan juga golem bahwa kepala golemnya itu rapat tetapi sekali lagi ciri-ciri ini yang ada di class of clan itu adalah yang menegati adalah golem jadi banyak yang komentar juga bahwa itu golem terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan komentar kalian partisipasi kalian yang sudah memberitahu saya bahwa itu adalah golem oke dan disini saya menggunakan coc versi mod ya kebetulan saya mendapatkan ini saya searching di Google dan saya mendapatkan mod coc disini kalian bisa melihat disini adalah seperti coc palsu sama ini desa malam sudah ada di lihat kalian bisa melihat disini ada behnya sudah level delapan tetapi disini tropnya masih level satu ya tidak bisa di upgrade karena di jika di upgrade itu nanti akan terhenti namanya juga mod kalian bisa melihat disini kita bisa mengupgrade sesuka kita sendiri jadi memiliki code dan elektrik serta gem tidak terbatas kalian bisa melihatnya sendiri disini oke dan disini ada mortar sama seperti jua cemode malam biasanya dan juga disini sama tetapi penyerangannya pun berbeda dan saya akan mencoba menyerang saat disini membuat pasukannya pun juga berbeda kalau disana kan di yang asli itu bisa berganti dengan saat kita menyerang tapi disini tidak kita seperti di desa siang yaitu kita memasak dulu nanti kalau sudah keluar untuk mencari lawan itu tidak bisa diganti jadi kita harus menggantinya disini dulu oke saya akan mencoba saya belum disini saya akan menggunakan giant nah kalian bisa melihatnya disini giant archer 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 oke dan hero nya pun tidak ada tidak bisa dibangun tetapi nanti disaat penyerangan hero nya pun akan keluar oke kita akan mencoba satu battle disini ini adalah versi mod ya bukan asli dari clash of clans dari supercell tapi hanya mod ataupun bajakan kalian bisa mencari nya di google banyak sekali ini tentu jika ini berada di joc nya supercell itu tidak akan bisa seperti ini karena harus dibangun dengan full tanpa harus ada yang kekurangan ya disini ada army camp hanya army camp semua satu dua tiga empat lima enam ada enam army camp oke kita hancurkan oke mantap jiwa asik 15 sudah 90% sempurna dan sudah selesai ya begitu-begitu saja jika bermain menggunakan mode tidak ada apa ya, hanya sebatas jika ingin tutorial ataupun kalian mencoba-coba kalian bisa menggunakan di coc mode ini tetapi di coc mode ini oh, disini ada kesalahan ataupun bug ya oke, error seperti ini, banyak besar kesalahan ini jika laboratorium ini di reset, tekan reset itu akan forkloss keluar dan banyak lagi hanya kita seperti ini saja kita bisa membangun atau misalkan membeli apa kita membeli ini ya defense, tinggal kita disini bisa kita gem kita ingin membuat desain base kita bisa menggunakan ini kita bisa menggunakan gem sesuka hati kita, oke tetapi, disini mode ini harus yang versi Supercell itu harus dihapus yang dari download Playstore itu harus dihapus jika tidak dihapus maka tidak bisa menginstall aplikasi ini dan keterangannya pun aplikasi tidak bisa terpasang di HP kita oke dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini jika kalian menyukai video ini klik like, share, subscribe channel saya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya sampai jumpa di video selanjutnya from zero to zero bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati